selamat menikmati sudah siap anak-anak semuanya? pastinya sudah mandi dan sarapan pagi dan siap belajar kan? ya pinter sekarang mari kita berdoa sebelum kita belajar yang pertama yang kita tunjukkan untuk Nabi Muhammad yang kedua untuk Sheikh Abdul Potir Jailani yang ketiga untuk pendiri Yayasan Lembaga Islam Kebun Sari Malang selanjutnya untuk orang tua kalian untuk guru-guru dan untuk anak-anak semuanya ya kita siapkan diri untuk berdoa sikap berdoa tangan diangkat tundukkan kepala pecahkan mata ketua amulain a'undhu billahi minash shaykhonir khajib bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim mañana-anak semuanya? matahat kawalifah iya ke-na'budu wa iya ke-na'isttahim Ihdlina shiraqa al-mustakim Shiraqa al-lazeen an'amta alayhim Wairi al-mawdubi alayhim Wairi al-mawdubi alayhim Wala abdolun Rabbi ufirli wal walidayya walil mu'minina amin Radidu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidani ilma Waddu'ni fahmah Rabbi zisrahi sadri Wayasirli amri Wakhlul uqadatammillitani Yakawul qawli Amin ya rabbal alamin Terima kasih Kita sudah berdoa bersama Mari kita lanjutkan Pembelajaran kita Tentang pelajaran fikir Kemarin kita sudah belajar tentang Tata cara tayamun Pada bahasan minggu kemarin Kita belajar tentang Shiraqa al-tayamun Siapa yang ingat? Apa itu tayamun? Pinter Tayamun adalah menyapukan Dan debu yang suci pada muka dan tangan Kemudian perintah tayamun terdapat dalam surat anisa ayat 43 Sudah kita belajar ini kemarin ya Hari ini kita belajar tentang praktik tayamun Seperti yang disampaikan guru minggu kemarin Tayamun itu harus diawali dengan membaca niat Karena membaca niat itu adalah rukun Rukun tayamun Apabila kita tinggalkan Maka tayamun kita Tidak syar Ada Kemarin juga ada Sunah-sunah tayamun Matinya Ya Diantaranya membaca Ras Mala sebelum kita Memulai membaca niat tayamun Ya Sedang Anak-anak boleh diperhatikan Atau dibuka buku pikirnya Dalaman 152 Di dalam buku kalian Bagian B Praktik tayamun Disitu ada beberapa gerakan Yang kita lakukan ketika kita melakukan praktik tayamun Ya Disitu yang menjadi contoh adalah Hanif Hanif mempraktekan tayamun yang dipelajari di sekolahnya Yang pertama Menghilangkan najis yang menampel di badan terlebih dahulu Yang kedua Mengambil jepu yang suci dengan kedua tangannya sambil membaca basmala dan berniat dalam hati Sudahkah anak-anak niatnya tayamun? Mari kita belajar bersama-sama Nawa itut tayamun Nawa itut tayamun Numa disibah hati sholati Faddonillahi ta'ala Ulang lagi ya Satu dua 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 Nawa itut tayamun Numa disibah hati sholati Faddonillahi ta'ala Kemudian Kita mengambil debu yang suci Ya Misalnya Disini ya Kita praktekan Misalnya disini ada Dinding Ya Di dinding Kita ambil Dabunya Nah Kita tanggalkan Tangan kita di dinding Kemudian kita tilupkan Ditup dulu Kemudian diusapkan ke muka Ya Sampai Menyentuh muka kita Keseluruhan Mulai tumbuhnya rambut Sampai Sini ya Nah ini harus terkenal debu Kemudian yang kedua Kita ambil lagi debu Ya Di tempat yang lain Gak boleh di tempat yang tadi Ya Kalau di tempat yang tadi Ini namanya Dibunya mesak mal Ya Gak boleh Di tempat yang awal Kita ambil tadi Di tempat yang lain Misalnya di bawahnya Nah Di bawahnya Kita tilup lagi Tangan yang kanan Ya Karena Mendahulkan yang kanan Adalah sunah Maka Tangan yang kanan dulu Kita usap dengan debu tadi Yaitu dengan Menempelkan Tangan kiri Di sini Perhatikan ya Sini Nah Seperti ini posisinya Kemudian Ditarik ke bawah Kemudian Ke depan Sini Serat Kiri Ya Ini Gak boleh Tersentuh Yang dari Tangan kanan Tadi Ya Kemudian Tangan kanan Mengusapakannya Ke tangan kiri Dengan Gerakan seperti tadi Serat Ini Sampai siku Kemudian Kesini Ya Karena Bukuru memakai baju Anak-anak Gak boleh Harus menyentuh kulit Ya Ini Di sini Kita umpamakan Bajunya Sudah ditarik ke atas Ya Bukuru ulangi lagi Tangan Kanan Di belakangnya Tangan kirinya Di belakangnya Dengan posisi seperti ini Serat Serat Gini ya Kemudian Tangan Kanan Ganti ke tangan kiri Serat Serat Seperti ini Cara kita Melaksanakan Tayamun Bukuru ulangi lagi Jadi Debu yang kita ambil Tidak boleh Di tempat yang sama Kalau tadi Di sini Untuk muda Maka kita cari Di tempat yang lain Boleh di bawahnya Atau di sampingnya Ya Karena Kalau Kita ambil Di tempat yang sama Namanya Mustahman Ngerti ya Ya Itu adalah Praktek Tata Cara Tayamun Di sini Bukuru juga Punya Selain Seorang anak Sedang Melaksanakan Tayamun Seperti yang kita Pelajari kemarin Tayamun itu Ada dua Kepukan Ya Yang pertama Untuk Muka Yang kedua Untuk Kedua Kelapa Atau Untuk Kedua Tangan Maksud Bukuru ya Ini di sini Yang pertama Gambar pertama Anak Anak ini Mengambil Debu Atau Tanah Ya Ditaruh Di tempat Di sebuah tempat Boleh Bukuru Boleh Ya Asalkan Tanah Atau Debu itu Suci Ya Kemudian Gerakan Yang kedua Dia Karena itu Tanah Maka Di Logroknose Ya Supaya Tidak Mengenang Ke Wajah Kita Nah Kemudian Ditiyuk Yang ketiga Diusapkan Kemukanya Kemudian Langkah selanjutnya Yaitu Mengambil Lagi Di Usapkan Ke tangan Kanan Posisinya Seperti yang Dipraktekan Bukuru Tadi Kemudian Ditarik Srek Nah Ini langkah Yang enam Seperti ini Kemudian Diganti Dengan Tangan Yang Kiri Diusap Posisinya Seperti ini Ya Itu caranya Kita Melaksanakan Tayarmum Bukuru Ulang lagi ya Ya Di rumah Anak-anak Juga mengikuti Ya Kita Upamanya kan Di meja Ya Di sekitar Kita yang Ya Ya Sambil Membacangin Ya Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Nawaitut Tayammum Malis Sibah Hatis Solati Fardunillah Hita'alam Ambil Kanan Di atas Tangan kiri Di belakang Srek 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 Ya Kemudian Genti tangan kiri Ya Ditarik Tan Kita Kita Sudah Melaksanakan Tayammum Ya Nanti Untuk tugas selanjutnya Anak-anak Silahkan Mengirimkan Tugas Yaitu Menghafal Niat Tayammum Nanti Dikirimkan Bukuru Lewat video Ya Itu Yang kita Pelajari Hari ini Semoga Apa yang Kita pelajari Hari ini Bermanfaat Ya Amin Ya Rabat Amin Sebagai penutup Seperti biasa Mari Kita Membaca Duta Sudah Siap Semuanya Sikap Berdoa Tangan Di atas Tundukkan Kepala Bajamkan Mata Berdoa Mulai A'udhu Billahi Minash Syekon Irrojim Bismillah Irroh Ar-Rahim Al-Asri Inna Insan Lafee Husrin Ilah Illah Al-Lathina A'am An-O Wa'amilu Al-Sarihati Watawasaw Bilhakti Watawasaw Bilhakti Bilhakti Walhamdulillahi Rahdi Al-Alamin Terima kasih sekali lagi Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat Pesan guru tetap jaga kesehatan Makan-makanan yang bergizi, berolahraga dan membantu orang tua Kita bertemu lagi dalam pembelajaran yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh